Masukkan nilai Masukkan Ini ya Masukkan apa Tuga ujiannya Gimana itu Ini Halo Amalia Nazira itu belum Masukkan Proyek satunya ya UTS nya ya Ada gak? Iya pak Kan itu sampai 2359 ya pak Itu saya lagi bikin Ini nya pak Yang di Microsoft whiteboard nya Untuk yang di Jebranya udah selesai Masih Belum ini ya Belum mengumpulkan Mereka nanti malam ya Iya pak Oke Yang belum Terus Inaya Tuh Sufi juga belum ya Kak Ironisa Pak Udah Sebenernya udah selesai Pak yang geogibra nya Terus Kalau yang Word nya Yang di Whiteboard itu tinggal Dikit lagi pak Apa di Alkosada nya dulu Atau gimana pak Yang Ya gak pak Bahkan masih ada Vakti sampai nanti malam ya Ya Ermi Elia Sitorus Belum Belum ya Iya pak Belum pak Is Musti Fahmudi Belum Itu ya Yes Musti Gak ada orangnya Dias Musti Fahmudi Mana orangnya Tadi ij grup bilangnya Ijin gitu pak Tapi Pengen tetap ikutan Oh Ijin Ya Nanti dicatat ya Sebagai Ijin Oke Jadi untuk Untuk kali ini Saya akan menjelaskan Tentang ini OBS Studio Ya Dan ECUS ini Ya Terus Bagaimana Merekam layar Ya Jadi Merekam layar Dengan OBS Studio Itu Ya Ini Buka ya Saya udah buka Nah Menjelaskannya begini Ini Biasanya ini Belum ada ya Jadi Kalau dibuka Pertama OBS Studio Seperti ini Ya Kita gak bisa Ngapain Ini Tunjukkan bahwa Mic kita Jalan Mic Yang ini Suaranya Muncul ya Bisa lihat Apa yang saya Tampilkan Terlihat pak Terlihat Terlihat pak Kalau kita Mau Merekam layar Layar yang ada Di Depan kita Yang kita lihat Kita tambahkan Sini Display capture Ya Dia akan Mencapture Semua yang Nampak Di sana Ya Kalau kita klik Ya Dia akan minta Mau dikasih Nama apa Ya Tetap display capture Boleh Misalnya Display capture Kita rekam layar Kita ganti Rekam layar Kita kasih Nama itu Nah Berarti ini akan Terekam layarnya Jadi Layar-layarnya Sampai Habis Ya Automatic Ini kita Oke saja Automatic Aja dulu Terima kasih Tidak ada Suaranya ya Iya pada Saya juga Tidak ada Terima kasih Maaf Tadi Terlembar Keluar lagi ya Ini saya Sudah masuk Pakai Tithering Data Bisa dengar Suara saya Bisa Pak Bisa Pak Oke Tadi saya Lihat layarnya Saya ya Lihat layarnya Halo Iya Pak Tolong dijawab Terlihat Pak Terlihat Pak Jadi kan tadi ini Kalau kita buka Buka OBS pertama kali itu Belum ada Ini Yang masih Seperti ini Kosong Ini makanya kita Masukkan Sourcenya ya Apa yang mau kita Lakukan Masukkan disini Kita masukkan Tadi misalnya Apa tadi Display Capture Ya Nah ini Display Capture Ini dia akan Mengcapture Merekam Semua yang Terjadi di layar Kita Merekam Apapun yang terjadi Di layar Misalnya Saya pindah Ke Ini Ke apa namanya Ke Gilgibra Maka Kalau kita Kita lihat dulu ya Ini start recording Nanti kalau kita klik ini Berarti Sudah pernah saya jelaskan ini ya Halo Halo Iya Pak Pernah disinggung Waktu itu Disinggung ya Oke Jadi kalau kita ganti dulu Settingan ya Settingan terutama untuk Hotkey Hotkey ini untuk Start recording Kita bisa ganti Apa saja ya Ini saya pakai Control Stop recording Kita pakai Control Tombol Ini bisa diganti Silahkan Digantinya Kalau saya Ganti Oke Jadi kalau saya Misalnya Menuju ke Gilgibra ini Ini saya mau Menjelaskan Tentang Translasi Sebuah Garis Garisnya Y sama dengan 2X plus 5 Ya Akan ditranslasi Oleh vektor U Vektor U nya itu 3,5 Min 7 Misalnya Vektor U nya Kalau ini Ini N Vektor U nya ini Saya bisa gerakkan Vektor U nya ini Dengan tadi Nah jadi Oke saya Ulang dari awal Saja Tentang shift Ini saya pakai Giga-giga Plasik 5 Tidak apa-apa Sama saja Saya buat Y sama dengan Misalnya 0,5 X Plus 3 Nah Ini apa namanya Kita akan Mentranslasi Jadi saya Saya record Saya record Dengan tombol Control Kita tekan Control Nah kita akan Mentranslasi Garis ini Garis ini Kita munculkan Setengah X plus 3 Kita munculkan Namanya Ini Values saja Nah Nanti munculin Ini ya Setengah X plus 3 Y sama dengan Setengah X plus 3 Misalnya Kita mau Definisikan Vektor 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 sebagai Translasinya Vektor 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 Start point End point Start point Kita misalnya Berapa ya Min 6,0 Min 6 0,0 Tadi start point Di sini Terus End point N Aduh Saya belum Definisikan End point N Misalnya Min 3,0 0,3 0,3 Ya Nah Maka ini Ini Vektornya Saya ganti Warna Misalnya Pink Ya Pink Ini Vektornya Jadi Garis ini Saya mau Translasi ke Vektor Kita Ya Menjadi Apa 0,5 X plus 3 Seperti ini Ya Berarti Objek Vektor Ya Objeknya itu F Komal Vektornya itu U Nah Ini kan Di Translasi Di sini Ini menjadi 0,5 X plus Plus 3 Saya Cek Warna Saja Warna Biru Misalnya Ya Nah ini Tinggal Ditranslasi Dengan Vektor Min 6,3 Jadi Seperti ini Min 0,5 Kalau kita Mau pakai Slider Slider nya Integer Kita kata Tambah Dari 1 Sampai 10 Misalnya Nah ini Vektor nya ini Kita ganti Dengan N Komal Ketuk Vektor Baru Masalah Masalah Integer 1 Sampai 10 Oke Nah ini kan Mau Udah dulu Ini Jadinya Sampai Victor baru, start point dan end point, startnya sama misalnya min 6,0, min 6,0, end pointnya misalnya 0, n Nah ini kita sudah punya faktornya, faktor yang baru ya, kita kasih nama misalnya Kita kasih warna, nah ini kan tadi sudah serkam ya Ini hanya contoh ya, kita tutup rekamannya, ini balik ke ini Nah ini kan tadi sudah saya rekam, saya tekan kontrol, untuk menghentikan tekan kontrol lagi maka Kita bisa cek dimana atau tempat show recording Nah ini akan terbaik, kalau saya akan saya simpan di video, jadi ada di video Yang hari ini ya, tadi belum kita kasih nama Nah yang hari ini, jam Berapa tadi, 13 ya, mungkin masih bawah Tidak terekam Tidak terekam Oh ya, sebelah ini sudah membuka Oh ini yang tadi Belum terekam Belum terekam Nampaknya belum terekam tadi ya Oke kita ulang saja Oke tiba kita tes ya, sini kita rekam Oke, ini mengetes Apakah terekam atau tidak Mungkin karena Mungkin karena ada terekam dua ini ya, ini terekam sih disini ya Kita pindah ke Kita pindah ke Jadi kita bisa Vektornya kita bisa gerakan Jadi translasinya ini ya Masa ini pakai Vektor ini Jadi garis yang hitam ini kita Translasi pakai Vektor ini Kita tambah link Top recording Ya, sudah kita cek Nah, ini Tampaknya kita plas Ya Mungkin ada terekamu Buka Nah, ini Entah Saya stop share screen dulu Karena mungkin share screennya Saya pake Ini ya Saya ulang share screennya Include computer som Jadi mungkin gak terekam Nah oke Udah terlihat Halo Halo Terlihat Terlihat Tadi kan kita sudah merekam Saya buka Di rekaman Yang tadi ya Dan 13 lebih sedikit Nanti ya Kita buka Nah ini Oke ini mengetes Apakah terekam atau tidak Mungkin karena Ada terekam 2 ini Ini terekam sih disini Jadi kita bisa Vektornya kita bisa Kedekan Nanti translasinya ini ya Masanya pakai faktor ini Jadi garis yang hitam ini Kita translasi pakai faktor ini Kita kembali Ya itu tadi ya Jadi rekamannya kita bisa Buat Bisa mendengar tadi Halo Oke Terdengar Ada yang ingin bertanya Nah ini kan saya coba ulang ya Saya hapus ini Saya hapus ini Di faktornya biar ini saja Fiktornya saya kasih Bukan dilamai Karena akhir-akhir Terima ya Jadi begini Saya ingat panggil Alas Lampir lama Tinggal ya Nah ini kalau N nya kita Kita kerakkan ya Fiktornya berubah kan Titik awalnya tetap disini Titik ujungnya disini Mau koma N Nah jadi kalau kita Kita edit juga disini Tadi dari satu kita Minus 10 sampai 10 Minus 10 sampai 10 Nah Oke ini Sampai minus 10 ya Atau Minus 10 Minus 10 Ini sampai 6 ya Saya ganti sampai 6 Minus 10 Minus 10 Minus 10 Nah ini 3 pas di situ Ini sampai minus 6 Nah jadi kita Kita translasi ini Ini sama dengan 6,5i plus 3 ini Kita mau translasi Dengan vektor yang merah ini Kalau di GQB kan Translate Objek vektor Objeknya itu F Vektornya itu V Ya Sudah tertranslate nih Kita kasih warna apa Yang ditranslate ini Kita kasih warna Liru misalnya ya Nah Oke Jadi ini Kalau kita ubah Vektor translasinya Ya berubah ya Nah Vektor translasinya 6,3 Ternyata Dirinya sendiri Oke Nah Vektor translasinya 6,3 Dirinya sendiri Jadi ini Ini Menyatakan apa Berapa Translasi itu Garisnya itu Selalu Selalu apa ini Selalu merupakan Garis yang sejajar Ya Garis Garis birunya ini Sejajar Ya Jadi sama dengan 0,5 Berapapun Ditranslasi itu Garisnya sejajar Nah Kita mulai dari Merekam ini Tadi belum Sudah Merekam ya Mana sini Ini Belum start Belum rekam Karena masih ada Start recording Belum terekam Kita kembali Jadi tinggal tekan Control Jadi saya kembali Ke ini Nah Kita udah siap-siap Ini mulai Kita mau bicara apa Ya diperrencanakan Ya 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 Kita mau bicara Kita Apalah ya Saya akan Tekan Tekan Control Ya Para siswa Sekalian Kali ini Kita akan Mempelajari Translasi Dari Suatu Garis Gila Ada Vektor Translasinya Misalnya Garisnya ini Y sama dengan Setengah kik Kesetiga Akan kita Translasi Dengan 6 Min 1 Maka ini Ke kanan 6 Ke bawah 1 Titik ini akan Diteranslasi Ke kanan 6 Ke bawah 1 Titik ini juga Begitu Kanan 6 Ke bawah 1 Sehingga titik Pada garis ini Akan Bindah ke sini Pada garis ini Juga akan Pindah kemarin Sehingga Persamaannya Tentu berubah Tapi ingat Dalam Translasi ini Garis selalu Sejajar Bayangan Translasi Sebuah garis Oleh Sebuah vektor Hasilnya selalu Sejajar Ini vektornya 6, Min 1 Kalau vektornya Kita ganti Dengan yang lain Ya 6,0 Ya Ini juga Sejajar Diganti dengan 6, Min 1 6, Min 2 6, Min 3 Min 4 Dan seterusnya Atau 6 6,7 6,8 Ini akan Seperti ini Bisa lalu Sejajar Secara Geometri Begitu ya Nah sekarang Kita coba Menghitung Dengan Secara Persamaan Kalau Translasi Dengan 6, Min 1 Hasilnya Apa Y sama Dengan 0,5 Itu Kalau Diteranslasi Oleh 6, Min 1 Apa Betul Secara Analitik Hasilnya Y sama Dengan Setengah Min 1 Nah Kita stop Berarti Kalau kita stop Ini sudah Terekam Kita Show recording Disini Kita sudah Terekam Nah Ini Yang tadi Pukul 13.31 Tidak ada Tidak ada Sih 3152 Oh ya Betul Ini Kita coba Buka Oke Ini Mengetes Apakah Terekam Atau tidak Terekam Mungkin Mungkin Karena Maaf Tadi tidak Terekam Rupanya Terlang Begitu ya Baru Dari sini dulu Nah Ini sudah Recording Jadi Masuk Ke Para Siswa Sekalian Pada Hari ini Kita akan Belajar Translasi Dari Suatu Garis Di layar Monitor Tampak Garis Y sama Dengan Setengah X Plus 3 Dan Vektor Yang merah Ini 6 Min 1 Berarti Ke kanannya 6 Ke bawah 1 Kalau Garis Yang hitam Ini Kita Translasi Dengan Vektor 6 Min 1 Ternyata Menjadi Y Sama Dengan Setengah X Plus 1 Bagaimana Kalau kita Ubah 6 2 6 Min 2 Nah Berubah Menjadi Y Sama Dengan 0 5 Min 2 Ya Dan Terusnya Kalau kita Ubah Nah Apa Betul Kalau Ya Tadi Ini Secara Secara Fakta Kalau Dikeser Garis Y Sama Dengan 0 5 3 Menjadi Y Sama Dengan Setengah Min 1 Sekarang Bagaimana Kalau kita Hitung Secara Analitik Nah Ini Berarti Kita Sudah Terekam Jadi Terekam Memang Kalau Merekam Ini Waktunya Banyak Merekam Satu Video Itu Waktunya Banyak Namanya Terukah Ini Cek Nah Ini Sudah Recording Saya Masuk Para Siswa Sekalian Pada Hari Ini Kita Akan Belajar Translasi Dari Suatu Garis Di Layar Monitor Tampak Garis Y Sama Dengan Setengah X Plus 3 Dan Vektor Yang Merah Ini 6 Min 1 Berarti Ke Kanannya 6 Ke Bawah 1 Kalau Garis Yang Hitam Ini Kita Translasi Dengan Vektor 6 Min 1 Ternyata Menjadi Y Sama Dengan Setengah E 1 Bagaimana Kalau kita Ubah 6 2 6 Min 2 Nah Berubah Menjadi Y sama Dengan 0 5 Min 2 Dan Seterusnya Kalau kita Ubah Apa Betul Kalau Ya Tadi Ini Secara Secara Fakta Kalau dikeser Garis Y Sama Dengan 0 5 E 3 Menjadi Y Sama Dengan Setengah E Min 1 Sekarang Bagaimana Kalau kita Hitung Secara Analitik Nah Oke Tadi Sudah Kita Rekam Nah Perhitungan Secara Analitik Bisa Kita Gunakan Apa Namanya Misalnya Webboard Sudah Tampak Webboard Saya Sudah Pak Terlihat Sudah Saya Akan Hitung Tadi Apa Namanya Garis Garis Sama Dengan Apa Tadi Sama Sai Tadi Termas Pes 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Y nya sama dengan Y aksen plus 1. Y plus 1 sama dengan 2 kali X min 6 plus 3. Berapa itu ya? Di sini Y plus 1 sama dengan 2 X min 12. Halo, bisa dengar suara saya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Terima kasih. Kalau salah di komplain langsungnya. Y sama dengan berapa ini? 2 X min. Min 9 kurangi 1. Jadi min 10. Min 8. Ya min 10. Ya min 10. 2 X min 10. Kok salah ya? Jadi Y sama dengan 2 X min 10. Tadi berapa? Min 10. Min 10 ya? Saya tutup rekamannya. Kita cek. Ini baru. Ini baru terikor. Oke anak-anak. Tadi kita sudah menjelas. Melihat penjelasan dari kabar. Sekarang kita akan hitung secara analitik. Tadi persamaannya Y sama dengan 2 X. Terus berapa tadi? Terus 3 ya? Nah ditranslasi dengan vektor 6 min 1. Berarti titik dan X kong Y. Kalau ditranslasi dengan T. Jadi apa titiknya? Coba dijawab. Halo. TX kong Y ditranslasi oleh T sama dengan 6 min 1. Hasilnya apa? Aduh. Jadi TX kong Y min 1. X nya ditambah 6. Y nya dikurang 1 ya. X aksennya jadi X plus 6. Y aksennya jadi Y min 1. Sehingga X nya sama dengan X aksen min 6. Y nya sama dengan Y aksen plus 1. Kalau kita substitusi ke persamaan. Y sama dengan Y sama dengan 2 X plus 3. Menjadi ditranslasi oleh T. Menjadi sekarang Y nya diganti dengan Y aksen plus 1. Y plus 1 sama dengan Y aksen min 6. Y plus 1 sama dengan Y aksen min 6 plus 3. Berapa itu ya? Jadi disini Y plus 1 sama dengan 2 X min 12. Halo bisa dengar suara saya? Tadi apa? Tidak. Tidak. Tidak dengar Pak. Terus salah di komplain langsung ya. Y sama dengan Y sama dengan berapa ya? 2 X min. Min 9 kurangi 1. Jadi min 10. Min 8. SP ya min 10. SP ya min 10. SP ya min 10. Kok salah ya? Jadi Y sama dengan 2 X min 10. Tadi berapa hasilnya? Min 10. Min 10 ya? Oke coba. Ini apaan-apa hasil translas ini? Saya tutup perekamannya. Oke itu. Nah sekarang kita hasil tadi. Kita harus remove semuanya. Kita pindahkan karena hasilnya belum MP3 ya. MP4 sorry. Jadi yang tadi ini. Dua terakhir itu kita remove. Ini ya. Yang ini. Jadi. Kita kasih nama. Terus kita remove lagi yang satu lagi. Kalau online Seperti mempraktekan Di biasa sih Ini kemana Ini atas ya Ini kita ganti Jadi Selasih garis Nah, selesai garis saja Oke Berarti sudah ada dua Kita lihat disini Di video tadi Translasi garis tadi ya Nama translasi Stay Nih, translasi garis ya Ini dua ini Sudah nampak disini ya Sekarang kita coba edit dengan Lalu masih bisa dengar suara saya Masih pak Kita tutup dulu Nggak usah kita tekan Nah, kita mencoba Ini ya Ini kita Tarkan di Isi US Video Editor Kita buka Ini sudah download Saya kira ya Ini yang lama Saya hapus aja Yang sudah lama Nah, rekaman saya yang lama Ini biar Youtube ya Nanti Anda bisa download juga Kita import yang tadi Video dua tadi Tadi di Tadi di Sini Oke, video Kalau tidak salah Ya Harus diingat Ingat rekamnya di mana Translasi T B, G, R, S, T Translasi garis Ini Sama ini Nah, sudah masuk Sini Ya Kalau kita Ambil ini kemari Kita taruh Nah, kita bisa mulai Lihat Kita putar Sini Nah, ini sudah recording Ya Jadi masuk ke Para siswa Sekalian Nah, berarti yang awal itu Kita potong aja Ya Kita potong Gimana Nah, ini sudah recording Ya Jadi masuk ke Nah, kita potong disini Nah, ini bisa dihapus Kita bisa buang Ya Nah, dari awal ini Para siswa Para siswa sekalian Nah, pada hari ini Kita akan belajar Translasi Dari suatu Garis Di layar monitor Tampak Garis Y sama dengan Setengah X plus 3 Dan vektor Ini vektor yang merah ini 6 Min 1 6 min 1 Berarti ke kanannya 6 Ke bawahnya 1 Kalau garis yang hitam ini Kita translasi Dengan vektor 6 Min 1 Ternyata Menjadi Y sama dengan Setengah X plus 1 Ya kok tidak Bagaimana kalau kita ubah 6,2 6,2 6,2 Nah Berubah menjadi Y sama dengan 0,5 X Min 2 Ya Dan seterusnya Kalau kita ubah Apa betul Kalau ya tadi Ini secara Secara fakta Kalau dikeser Garis Y sama dengan 0,5 X plus 3 Menjadi Y sama dengan Setengah X Min 1 Sekarang bagaimana Kalau kita hitung Secara analitik Nah Ini Tadi Supanya Ininya beda ya Soalnya beda Nah Kita gak rencanakan ya Nah Apa-apa nanti X minus 1 Sekarang bagaimana Kalau kita hitung Secara analitik Nah Disini kita stop Kita potong Ya Ini bisa dibuang nih Ya Ini kita buang Nah Sekarang kita sambungkan Yang video yang kedua Ya Ini kan Translasi garis Ya Sekarang Translasi garis Secara analitik Kita bawa Kita drag Kita sambung kesini Ya Maka akan Nyambung videonya Ya Coba kita dengarkan Para siswa sekalian Pada hari ini Kita akan belajar Translasi Dari Suatu garis Di layar monitor Tampak Garis Y sama dengan Setengah X plus 3 Dan vektor Ini vektor yang merah ini 6 Min 1 6 min 1 Berarti ke kanannya 6 Ke bawahnya 1 Kalau Garis yang Hitam ini Kita translasi Dengan vektor 6 Min 1 Ternyata Menjadi Y sama dengan Setengah X plus 1 Bagaimana kalau kita ubah 6,2 6,2 6,2 6,2 Nah Berubah menjadi Y sama dengan 0,5 X Min 2 Dan seterusnya Kalau kita ubah Apa betul Kalau Ya tadi Ini secara Secara fakta Kalau dikeser Garis Y sama dengan 0,5 X plus 3 Menjadi Y sama dengan Setengah X Min 1 Sekarang bagaimana Kalau kita hitung Secara Analitik Oke Oke anak-anak Tadi kita sudah Menjelas Melihat Penjelasan Dari Gabar Sekarang kita Akan Hitung Secara Analitik Tadi Persamaannya Y sama Dengan 2 X Berapa Tadi Salah Ini kita bisa Potong Yang masih ada Gambarnya Kita potong Kita jelaskan Aja dulu Record Nah disini Kita potong Ini kita Buang Aja Nah disini Ya Ya Nah Kita hitung Secara Analitik Oke Anak-anak Tadi kita sudah Menjelas Melihat Penjelasan Dari Gabar Sekarang kita Akan Hitung Secara Analitik Tadi Persamaannya Y sama Dengan 2 X Berapa Dari Setengah X Ditranslasi Dengan Vektor 6 Min 1 Berarti Titik X Komai Kalau ditranslasi Dengan T Jadi apa Titiknya Coba Dijawab Halo Titik X Komai Ditranslasi Oleh T Sama Dengan 6 Min 1 Hasilnya Apa Jadi A Plus 6 Komak Y Min 1 Kalau tadi Yang Itu Mau Di 1 Hasilnya Apa Nah Disini Kita Hapus Saja Ada Yang Menjawab Tadi Oke Kita Potong Disini Terus Jalan Yang Lagi Jadi E Plus 6 Nah Ini Kita Buang Saja Kita Klik Kita Nah T Sama Dengan 6 Min 1 Hasilnya Apa Jadi E Plus 6 Y Min 1 X Ditambah 6 Y Dikurang 1 Ya Ini X Aksennya Jadi X Plus 6 Y Aksennya Jadi Y Min 1 Sehingga X Nya Sama Dengan X Aksen Min 6 Y Nya Sama Dengan Y Aksen Plus 1 Kalau Kita Substitusi Ke Persamaan Y Sama Dengan 2 X Plus 3 Menjadi Ditranslasi oleh T Menjadi Sekarang Y Nya Dikanti Dengan Y Aksen Y Aksen Plus 1 Sama Dengan 2 Kali X Dikanti Dengan Y Aksen Min 6 Ditambah 3 Y Plus 1 Sama Sama Dengan 2 Kali X Min 6 Plus 3 Berapa itu ya Jadi Y Plus 1 Sama Dengan 2 X Min 12 Halo Bisa Dengar Suara Saya Tidak Terdengar 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 Di komplain Langsung Ini Y Sama Dengan Berapa 2 X Min Min 9 Kurangi 1 Jadi Min 10 Min 8 S Pia Min 10 Min 10 Min 10 Oh Salah Jadi Y Sama Dengan 2 X Min 10 Tadi Berapa Min 10 Min 10 Ya Oke Ini Apa Ya Pak Hasil Translas Ini Saya Tutup Pertamanya Nah Yang Pemesan Saya Tutup Tadi Kita Potong Nah Nah Banyak Untuk Mudurkan Lagi Kita Motong Yang Tepat Saya Tutup Berarti Disini Suara Ya Ya Sini Bisa Kita Potong Nah Ini Kita Bisa Buang Buang Ya Nah Ini Sudah Menjadi Satu Kesatuan Kita Mau Tambahkan Tulisan Boleh Disini Kita Tambahkan Ini Youtube Tulisan Youtube Ya Boleh Kita Kita Gambar Ini Gambar Youtube Kita Masukkan Sini Ya Kita Perkecil Terlalu Besar Kita Mau Kirim Youtube Kan Ada Begini Hanya Terlalu 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 Sini Terlalu Terlalu Sari Kita Terlalu Sari Oke Kita kasih text Kita pilih yang ini Misalnya kita drag Bawa ke text ini Karena muncul Keren text yang ini Nah ini kita tulis Misalnya youtube nya Nah kita kasih Yang ini Jangan hitam Kasih color nya Kasih merah Sesuai dengan Jangan hitam Misalnya Merah itu dengan Apu aku Taruh disini Bawah lagi boleh Untuk ya Inspirasi Ini kita Masih terlalu gede Ya kita kecil Oke Nah lalu kita ini kita perpanjang Supaya Supaya Lama Munculnya Kita perpanjang Ya Kalau kita putar Kita coba Putar ya Ini berbesar Kita putar Nah ini juga Para siswa sekalian Pada hari ini Kita akan belajar Translasi Dari suatu garis Di layar monitor Tampak Garis Y sama dengan Setengah X plus 3 Oke Dan vektor Ini vektor yang merah ini 6 Nah ini Apalagi terlalu besar Di perkecil Oke Kemudian Nampak lagi Dikasih judul Sudul Termasih judul Dari suatu garis Translasi Terus Oke, ya. Kemudian. Ini berdikati. Ini bisa diperpanjang sedikit. Ini tulisannya yang hitam atau tulisannya masih kuning. Nah, ini tulisannya kasih hitam. Atau kuning juga. Ini bisa di... Oke. Ini dari awal. Kita coba putar. Para siswa sekalian. Pada hari ini kita akan belajar translasi dari suatu garis. Di layar monitor tampak garis Y sama dengan setengah X plus 3. Dan vector. Ini vector yang merah ini. 6 minus 1. 6 minus 1 berarti ke kanannya 6. Ke bawahnya... Nah. Sudah cukup. Sudah berarti kita tinggal di-export. Oke. Di-export. Di-export. Nah. Ini mau. Yang high quality atau standard. Standar saja lah. Ini biar cepat. Nah. Kita export. Di-export. Sudah tak ngelibat. Sudah tak ngelih. En ko Benster. Netengahualnya. Bahasa. Sudah takня. Dan yang digun di-export. Namah khanin juga. Nah ini Kita lihat Open in the location Nah ini sudah Ini ya Yang barusan ini Ya ini Kita ganti nama Ini kan jam 14 Kita ganti nama Nah ini kita putar Nah ini ya Para siswa sekalian Pada hari ini Kita akan belajar Translasi Dari suatu garis Di layar monitor Tampak Garis Y sama dengan Setengah Hik plus 3 Dan vektor Ini vektor yang merah ini 6 Min 1 6 min 1 Berarti ke kanannya 6 Ke bawahnya 1 Kalau Garis yang hitam ini Kita translasi Dengan vektor 6 6 min 1 Ternyata Menjadi Y sama dengan Setengah Hik plus 1 Gimana kalau kita ubah 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Berubah menjadi Y sama dengan 0,5 Hik plus 2 Kenapa itu berubah Karena ini tadi Tagnya cuma segini Kalau tagnya kita panjangin juga Baru ini akan Sama Sama panjang Dengan Dengan Tambah Kayaknya Para siswa sekalian Pada hari ini Kita akan belajar Translasi Dari suatu Garis Di layar monitor Tampak Garis Y sama dengan Setengah Hik plus 3 Dan vektor Ini vektor yang merah ini 6 Min 1 6 min 1 Berarti ke kanannya 6 Ke bawahnya 1 Kalau Garis yang hitam ini Kita translasi Dengan vektor 6 Min 1 Ternyata Menjadi Y sama dengan Oke Ini kita ekspor lagi Gak apa-apa Sekarang yang kita kasih jujur Langsung disini Apa Nah akan rekam dimana Ini kita ganti Bisa Kita ganti saja Kita ganti saja Nah Tidih Ini Terus di Comment Lompat kuliah Nah disini Nah Oke Sudah ini Ini semua sudah, oke, ya. Ini di sini. Ini high quality gak apa-apa tapi agak lama ya kalau kita export high quality. Klik export. Nah exportingnya agak lama ini karena ini kita pakai high quality. Nah high quality ini hanya bisa digunakan kalau kita beli ya. Kita bayar isi US-nya video ini. Softwarenya kita bayar. Kalau yang gratis tadi hanya sampai yang yang tadi ya, yang standar. Kalau ini yang high quality, saya karena software yang saya beli maka saya bisa high quality. Kita tunggu sampai selesai. Jadi kita tadi, kita sudah belajar merekam video. Dua video. Kemudian kita gabung. Kita tambahkan teks. Kemudian kita tambahkan gambar. Logo tadi, logo Youtube itu juga gambar. Lalu kita export. Kita export. Nah ini akan membentuk satu video yang satu kesatuan. Nah itu nanti sebagai tugas proyek dua nanti ya. Proyek dua adalah untuk UAS itu adalah membuat video pembelajaran. Kita open this location tadi. Nah ini yang ada di, ada di ini. Mata pekerja saya ya. Kita lihat ini A12 Mega ini ya. Lalu play aja aja. Nah ini. Para siswa sekalian, pada hari ini kita akan belajar translasi dari suatu garis. Di layar monitor tampak garis Y sama dengan setengah X plus 3. Dan vektor, ini vektor yang merah ini, 6 minus 1. 6 minus 1 berarti ke kanannya 6, ke bawahnya 1. Kalau garis yang hitam ini kita translasi dengan vektor 6. Judulnya dengan satu ternyata menjadi Y sama dengan setengah Y plus 1. Bagaimana kalau kita ubah? Ini judulnya 6,2. Kita lihat di sana, judulnya apakah ke bawah lama? Oh ini tagnya ini judul ya. Nah ini yang judul ini harusnya tidak boleh. Ini apa ini? Iya ini ke bawah lama ya. Nah ini harusnya ini pendek saja judul. Ini yang lama boleh. Ini kan lama ya. Ini judulnya harusnya tidak boleh lama. Salah lagi ya. Kita coba play lagi. Nah para siswa sekalian, pada hari ini kita akan belajar. cara. Translasi dari suatu garis. Di layar monitor tampak. Garis Y sama dengan setengah Y plus 3. Dan vektor ini. Nah ini kita bisa export lagi ini. jadi ininya file mentahnya kita harus rekam save as apa file mentahnya gabung video extensionnya ini extensionnya VA file mentahnya harus kita rekam gabungvideo.va tapi kalau di explore nanti bisa sudah berbentuk mp4 ini sudah tadi sudah kita coba lagi para siswa sekalian pada hari ini kita akan belajar translasi dari suatu garis di layar kita export saja export lagi ya gak pun 0.3 lah namanya yang tadi yang tadi judulnya lama tayang ini kita perpendek supaya judulnya gak lama tayang bisa difahami itu para mahasiswa paham gak paham pak paham paham ya nanti saya minta mencoba ya nanti mencoba apapun direkam terus digabung kemudian minggu depan saya ingin lihat nah itu kita perbaiki sampai bagus sebagai proyek dua ini jadi proyek UAS nya itu dari proyek ini sampai diperoleh bagus nanti divalidasi lah sama sama temen anda ya guru yang lain gitu ya coba buat buat apa validasi ahli validasi materi validasi media validasi bahasa gitu ya nanti diperbaiki setelah itu setelah anda buat graf kemudian coba divalidasi guru atau ini lain ini video tiga ya kalau saya open video tiga nah para siswa sekalian pada hari ini kita akan belajar berkandilan ya translasi dari suatu garis di layar monitor tampak garis Y sama dengan setengah X plus tiga dan vektor ini vektor yang merah ini enam kenapa ikut hilang juga itu ya kenapa tag ini kok gak gak lama ya ini tag yang langsung betul ini harusnya lama oke mungkin belum oke itulah jadi nanti saya minta semua ini memang tidak tidak sekali jadi ya semua tidak sekali jadi perlu edit perlu ini lagi perlu tadi videonya masih salah waktu kita menggunakan jubi brush setengah X plus 2 ke tiga tapi faktual titiknya kita 2 X plus 3 bisa dikanti ya itu evaluasi dan sebagainya oke saya kira untuk demo menggunakan OBE menggunakan GeoGebra menggunakan ECUS ini ECUS jadi menggunakan ECUS bisa di download versi gratisnya ada kalau OBE ini gratis sama sekali GeoGebra sudah sudah punya ya jadi ini jadi menggunakan OBE ECUS GeoGebra ya bisa difahami ya saya stop oke coba kita tampilkan wajah kita diskusi yang lain mana cuma tiga orang ini bisa buat ruangan doang orangnya nggak ada nah Ernie Liasiparus muncul Yoga Yoga mana Tuti Tuti Haryati hadir hadir pak mana wajahnya diumpetin Yoga mana juga juga sudah pernah ketemu belum ini satu dengan yang lain sudah kan belum pak sudah lures udah virtual pak ketemunya mana Yoga tidak muncul juga Yoga Yoga Ah ini Yoga aku lihat Taman Ernie Ernie Elia Sitoris keluar ya oke semua sudah ya oke jadi coba ada pertanyaan nggak tadi saya sudah demokan merekam video dua dengan OBE yang satu dengan menggunakan aplikasi Yoga yang satu dengan whiteboard kita menulis menjelaskan kemudian digabung menjadi satu ditambah teks ditambah gambar sehingga menjadi satu kesatuan kita ekspor menjadi MP4 ada pertanyaan Pak biar MP mengatasi tadi Pak misalnya kita udah ngomong banyak-banyak ke-record gitu Pak buat mengatasi itu bukan ya kenapa kurang keras para misalnya kita udah klik-record tapi kayak tadi misalnya Pak nggak ke-record tapi udah ngomong banyak gitu buat mengantisipasi itu gimana ya Pak ya ya dari dari pengalaman pasti nanti akan muncul ya ya dari pengalaman akan muncul kalau nggak ya kesalahan betul-betul kan searching berulang-ulang mencari berulang-ulang ya sampai kita mendapatkan nanti project 2 dengar nggak suara saya terdengar Pak jadi project 2 nanti adalah yang berupa hasil video pembelajaran yang dibuat oleh satu persatu orang yang sudah divalidasi kita buat draft dulu nanti divalidasi oleh teman-teman Anda sebagai guru ya temannya siapa aja pokoknya divalidasi validasi sebagai ahli materi ahli media kemudian ahli bahasa tiga ya bahasanya divalidasi medianya divalidasi materinya divalidasi itu kan seperti penelitian pengembangan validasi ahli saja nanti uji cobanya ya nggak usah lah kalau penelitian pengembangan validasi tiga kemudian validasi lagi di uji coba kelompok kecil di uji coba kelompok kecil ada perbaikan lagi kemudian di uji coba kelompok besar itu sudah nanti perbaikannya sedikit itu hasilnya ya jadi saya minta minggu depan semua sudah semua kerja mandiri saja ya jadi kerja mandiri nanti saya akan saya akan tanyanya lewat chatting saja nggak usah kita nggak usah ketemu begini chatting sudah sampai mana atau anda laporkan aja ya laporkan di MS team ini tanggal berapa ini tanggal tiga ya minggu depan tanggal sepuluh ya tanggal sepuluh saya nggak ada kuliah sinkronus kayak gini kuliahnya asinkronus anda melaporkan tanggal sepuluh itu sampai apa sudah sampai apa ya dan melaporkan sudah sampai apa yang anda lakukan itu kendalanya di mana ya nanti tulis di jadi ini di saya set screen sebentar disini nanti saya akan tulis di general ini apa namanya kuliah yang berdepan ya diskusi asinkronus terkait terkait apa namanya pengembangan video pembelajaran ini ya mulai minggu depan tanggal berapa? sepuluh ya sepuluh november 2021 laporkan disini apa yang sudah dilakukan disini paham ya ini saya udah buat nih postingan nanti dilaporkan disini setiap orang apa yang sudah dilakukan minggu depan kuliahnya asinkronus ya tidak tatap muka secara langsung sini tapi chatting ya oke apa bisa difahami materinya nanti bebas kan ya Pak bebas materinya bebas silahkan ya jadi Anda belajar jadi ya silahkan maaf Pak sebelumnya terkait tugas proyek satu Pak sebelumnya saya sudah upload gitu ya Pak ke MS team tugasnya tapi itu menggunakan word gitu papan tulisnya karena di whiteboardnya error terus di laptop saya Pak dan tadi saya tarik kembali gitu karena ternyata sampai jam 12 malam saya saya khawatir nanti bakal nge-prish lagi gitu sulit menggunakan whiteboard kalau menggunakan word bagaimana ya Pak ya ya gak apa-apa menggunakan apapun ya yang penting sama atau lebih bagus dari whiteboard ya kalau tidak atau lebih buruk dari penggunakan whiteboard kan jadi kurang bagus ya sama atau lebih bagus dari whiteboard itu ya akan saya terima dengan senang hati ya oke begitu lanjut siapa lagi pertanyaan Pak saya mau nanya untuk yang untuk project 2 itu kan bikin video ya Pak kalau kita ngelanjutin dari project 1 materinya terus kan nanti kita rekam sesuai seperti di project 1 tapi kan project 2 kan berupa video gitu itu boleh apa enggak Pak atau harus pakai materi yang boleh 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 sama boleh oh ya terima kasih Pak kalau enggak ada lagi untuk kuliah hari ini saya cukup panggilan minggu depan kuliahnya asinkronus ya jadi ada tanggal 10 jam 1 ya tulis ya tidak harus jam 1 ya tanggal 10 pagi tanggal 9 juga enggak apa-apa ya kalau sudah selesai kalau ada permasalahan ya tapi kan ini membutuhkan membutuhkan waktu memerekan tadi seperti tadi ya sampai mana misalnya baru download ini doang Pak ada masalah itu enggak apa-apa mencoba dulu baru mencoba-coba belum ke materi yang yang tadi direncanakan enggak apa-apa ya pokoknya ada progres karena ini project 2 kan sampai akhir semester ya jadi Anda mulai juga melihat-lihat tesis yang ada di masalah S2 pengembangan ya itu validasi ahli instrumennya seperti apa validasi materi validasi bahasa validasi media instrumennya seperti apa boleh juga lihat-lihat di ekskripsi S1 enggak apa-apa di WNJ mulai datang ke WNJ satu-satu kan enggak apa-apa melihat itu ya di perpustakaan ya bisa difahami oke kalau sudah kuliah hari ini saya cukupkan sekian sampai ketemu lagi pada kuliah selanjutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak selamat menikmati